Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama Mistika untuk belajar bahasa Inggris. Teman-teman, untuk kali ini temanya masih sama ya, about animals, tapi itu subtemanya yang berubah, itu menjadi wild animals. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope, inshallah you are fine. Oke kids, before study, let's pray together. One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Amin. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang ya, wild animals. And last week you have studied about farm animals, atau hewan ternak. And now, you will study about wild animals. Wild animals adalah hewan liar. Jadi, kita hari ini belajar tentang hewan liar. Oke, now please listen to me. Stick, then listen and say. A, a, bat, b, crow, c, skunk, d, owl, e, fox. Oke teman-teman, nanti teman-teman menempel sticker ya, disini ya. Ditempel stickernya yang ada di halaman belakang. Di halaman paling belakang itu ada sticker about wild animals. Oke sayang? Nah, ini ada tip. Tip itu untuk for, apa, khusus untuk fox. Ya, kalau fox jumlahnya satu, one fox, itu ditulisnya one fox. Kalau lebih dari satu, dua, tiga, empat, dan selanjutnya, foxnya itu ditambahkan is. Jadi, two foxes, one fox, two foxes, three foxes, four foxes, sampai selanjutnya. Ya, nak ya? Ditambahkan huruf es, terkecuali. Oke, next. Nah, ini, please look. Kita baca sama-sama ya. Is it small? Is it a bat? Yes, it is. No, it isn't. Are the bats big? Yes, they are. No, they aren't. Nah, itu dia perbedaannya. Kalau is untuk satu benda atau satu hewan. Ya, kalau R itu untuk yang lebih dari satu, dua, tiga, empat hewan, lima hewan itu menggunakannya R. Ya, dan untuk yang lebih dari satu, hewannya ditambahkan huruf S. Ingat ya, kalau bat jadi bats, skunk jadi skunk, kecuali yang fox jadi foxes. Jadi, hanya untuk fox yang ditambahkan es, kalau yang lain ditambahkan es. Oke. Selanjutnya, ini, listen and write. Then, ask and answer. Nah, teman-teman, ini ada tugas dari Mistika. Teman-teman, untuk. Nah, di sini kan listen and write. Jadi, tulis nanti teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang ditentukan ini ya. Ini ada, listen and write. Number one. Listen to me. Number one. Wait. Sebentar ya, nak ya. Wait. Listen and write. Ditulis siapkan. Prepare your pencil. Please prepare your pencil. Number one. Is it a fox? Number two. Teman-teman langsung jawab ya di bawahnya ya. Number two. Are the owls? Sorry. Are the owls shorts? Number three. Is it tin? Tin itu kurus. Is it tin? Number three. Number four. Are the bats grey? Nah, teman-teman silahkan jawab atau tulis di bawahnya. Oke. Di kolom yang sudah disiapkan. Silahkan ditulis di sana. Dan juga hasil yang telah kalian tulis. Mistika minta nanti teman-teman untuk tanya jawab bersama bunda atau kakaknya. Terserah. Bebas ya. Atau orang tuanya ya. Bagaimana mis? Contoh. For example. Ada yang bertanya. Ada yang menjawab. Saling bergantian. Seperti waktu kita mengerjakan. Apa tuh? Video. PAS waktu itu ya. Tapi ini bukan video. Mistika mintanya voice not. Voice not. Mistika akan ambil nilai ini nak. Untuk mistika ambil persiapan untuk ambil-ambil nilai ya nak ya. Jadi wajib untuk mengerjakannya. Dikirim melalui voice not. Eh melalui GC nanti ya. Google Classroom. Oke. Gimana miscaranya? Misalkan anak yang bertanya. Is it a fox? Bunda yang jawab. Misalkan. Yes it is. Seperti itu. Terus nomor 2. Gantian. Jangan kamu yang bertanya. Tapi bunda yang bertanya. Terus kamu yang menjawab. Seperti itu. Dan selanjutnya. Ya. Saling bergantian. Oke sayang ya. Ditulis dan direkam. Yang nomor. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah. Draw. Then ask. And answer. Nah ini juga sama. Ini jadi. Teman-teman. Menggambar. Lalu. Bertanya dan menjawab. Hasil gambarnya nanti ditanyakan. Dan langsung dijawab. Ya sayang ya. Jadi mistika minta teman-teman untuk. Menggambar dan menjawab. Ini ada yang gambarnya satu. Dan juga gambarnya ada yang lebih dari satu. Misalkan gambarnya yang sebelah kiri. Gambarnya berjumlah satu. Yang kanan berjumlah lebih dari satu. Seperti itu ya nak ya. Oke. Nanti tetap di voice note juga sama bundanya. Langsung aja. Jadi ada berapa pertanyaan. Ada enam ya. Ada enam pertanyaan. Oke sayang. Seperti itu ya. Tugas dari mistika. Wajib dapet apa untuk masuk nilai. Karena yang rekaman ini mistika akan masukkan nilai. Next. Oke teman-teman. Semuanya. Cukup sekian tugas dari mistika. Thank you very much. And. I think enough. To study English. And please. Say. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Amin. Oke. See you later. Bye bye. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh.